Bukan selamat datang juga untuk teman-teman. Mudah-mudahan di acara ini bisa lancar dan tentunya akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan berharap tidak hanya berhenti sampai sini, tapi apa yang mungkin ditawarkan oleh digital itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa coba berkomunikasi dengan beliau-beliunya hal apa yang bisa mungkin dikerjasamakan atau banyak hal. Jadi intinya kami dari BBC di Bersantung Jakarta sangat mendukung acara ini dan tentunya ini sebagai awal Pak Friza, bagaimana seterusnya kita akan mencoba melakukan kolaborasi-kolaborasi yang lebih baik untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman alumni dengan produk-produk yang luar biasa sekali. Mungkin itu dari saya. Jika ada kata yang kurang bergeran, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Dan teman-teman kita sudah mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Kusutawis, laku perwakilan dari Bersiapikom. Kita langsung saja mulai ke sesi yang pertama. Kita akan nanti berbincang-bincang dengan para sumber dari tim digital. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini teman-teman saya mau sedikit memberikan informasi mengenai apa sih, apa itu pembelajaran elektronik atau e-learning. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau juga ada yang belum pernah mendengar tentang e-learning ini. Jadi e-learning ini teman-teman adalah sebuah bentuk teknologi, informasi di mana ini biasanya diterapkan di bidang pendidikan formal, baik itu dari pendidikan sekolah, bahkan sampai ke universitas, seperti itu. Nah, untuk saat ini, e-learning sendiri itu tidak hanya digunakan di dalam pendidikan formal saja, tapi sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di mana mereka ini menggunakan e-learning untuk kegiatan belajar para employee-nya, apalagi dengan masa seperti ini kan kita lagi sangat dibatasi untuk tetap muka ya. Jadi sekarang ini, baik dalam pendidikan formal maupun perusahaan sedang geca-gecarnya melakukan pembelajaran melalui e-learning tersebut. Nah, e-learning sendiri teman-teman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah platform atau biasanya kita sebut dengan learning management system, teman-teman. Kemudian juga ada yang kedua itu adalah kontennya. Nah, konten ini itu terbagi dua lagi teman-teman. Yang pertama adalah konten service. Biasanya ini merupakan bahan bacaan. Jadi kan jadi kita biasanya itu belajar itu dihaluskan membaca ya. Biasanya adalah format four point, ada juga yang memberikan dengan format PDF, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan konten dinamis atau yang dapat bergerak. Biasanya itu berupa video, baik bisa berupa video animasi, ada juga yang real shoot, gitu kan. Ada juga konten interaktif nih. Konten interaktif itu di mana nanti si user atau kita sebagai pembelajar itu diharuskan melakukan action. Nanti kalau misalkan untuk pindah ke halaman berikutnya, nanti kita harus mengklik tombol ini, tombol itu, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah sedikit informasi mengenai e-learning. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas mengenai kontennya nih, teman-teman. Konten video animasi di industri e-learning ini. Dan bagaimana sih potensi dari animasi ini di dunia industri e-learning ini. Langsung saja kita mulai. Kita sudah ada narasumber-narasumber kita, ada Mas Rija, beliau adalah CEO dari Digito dan juga merupakan alumni dari Universitas Amecom. Selamat pagi Mas Rija. Selamat pagi Mas Adif. Oke, kemudian ada, selanjutnya ada Mas A'an Burhanuddin. Beliau adalah Head Project dari Digito. Selamat pagi Mas A'an. Selamat pagi Mas Arif. Oke, kemudian yang terakhir ada Mas Ilham Wadana sebagai Head Content dari Digito. Langsung kita ngobrol-ngobrol saja, Pak. Kita mulai ngobrol-ngobrol saja untuk mungkin saya akan memanjukan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama saya akan dudukan kepada Mas Rija. Mas Rija nih, bisa dijelaskan Mas, Digito ini perusahaan seperti apa sih Mas? Dan menurut Digito, seberapa besar nih Mas potensi animasi di industri e-learning untuk saat ini dan Mas yang akan datang? Oke, terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya sebelumnya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Pak Kusnawi. Terima kasih banyak Pak. Dan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Kusnawi dan Bapak Ibu Tim BPC yang sudah hadir. Karena BPC sangat-sangat mensupport dan memfasilitasi Digito sampai acara pagi ini kita bisa jalankan. Terima kasih Pak Kusnawi dan teman-teman Bapak Ibu BPC. Tadi sudah di-mention dua kali. Ya, betul. Saya salah satu alumni universitas Amikom. Waktu itu masih sekolah ya Pak? Belum-belum jadi universitas. Angkatan saya masuk itu tahun 2005. Lulusnya 2011. Agak lama. Apa namanya? Jurusannya sistem informasi. Saya masih ingat kepala jurusannya dulu Pak Bambang. Menjawab pertanyaan dari Mas Arief. Siapa sih Digito itu? Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu e-learning content development ya. Ya kalau di bahasa Indonesia ini adalah pengembang materi pembelajaran elektronik. kalau yang sudah mengerti, sudah pernah dengar, pasti tahu apa itu. Tapi kalau yang belum tahu, kalau saya sebut ruang guru, pasti tahu semua ya. Saya sebut ruang kerja, mungkin ada yang belum tahu, ada yang tahu. Ruang guru itu spesifik untuk siswa, ruang kerja itu spesifik untuk karyawan. Nah, Digito itu sama persis seperti ruang kerja. Jadi, waktu itu saya ingat, saya cerita dikit, 2018, pertengahan 2018, kita tuh bareng-bareng nge-RND. RND itu riset and development. Jadi mereka lagi gencar-gencarnya, ruang kerja itu. Digito juga lagi prepare, kita lagi riset, kita lagi development. Tapi yang mereka prepare itu adalah ready to use. Ready to use content. Kalau teman-teman pernah dengar masterclass, kalau teman-teman pernah dengar Udemy, link in learning gitu, yang konten-konten siap pakai, yang tinggal berlangganan, apa namanya, bisa langsung akses semua konten yang ada di sana. Nah, mereka lagi prepare itu, kita lagi prepare customize, bareng-bareng di kita. Kita santer banget terdengar itu. Ternyata benar, 2019, ketika kita diundang berapa kali sama klien, untuk tender ataupun yang lainnya, ternyata benar, mereka selain mempersiapkan ready to use, mereka juga sedang mempersiapkan apa namanya, customize konten untuk e-learning ini. Nah, jadi, siapa sih, apa sih, digital itu? Digital itu adalah perusahaan pengembang materi pembelajaran karyawan yang biasanya di-treatment oleh para perusahaan ini menggunakan dulunya, konvensional banget, menggunakan dokumen. Jadi, karyawan disuruh baca, nanti di, apa namanya, dijelasin di kelas, gitu kan. Nah, digital merubah materi dokumen itu menjadi video animasi, seperti itu. Kenapa harus video? Gitu pertanyaannya kan. Ya, menurut data yang kita dapat dari teman-teman HR, perusahaan, klien-klien kita itu, memang sekarang trennya itu adalah nonton ya. Apalagi, 60 persen dunia profesional atau dunia kerja itu sudah diduduki, dikuasai oleh milenial. 60 persen. 10 sampai 20 persen itu sudah ada yang jadi decision maker. Jadi, antara umur range 25 sampai 30, itu levelnya sudah jadi decision maker. Mereka seorang pemutus. Nah, trennya anak-anak milenial ini adalah nonton, bukan baca. Memang eranya sekarang adalah apa namanya, nonton, gitu ya teman-teman. Nah, itulah digital, teman-teman, sedikit. Jadi, kita sudah prepare itu satu tahun, kurang lebih 2018, kita sudah, apa namanya, sudah yakin, akhirnya yaudah, ini saatnya waktunya kita aktakan, kita legalkan, ya kan, badan kita ini di 2019 dengan nama PT Digital Kreasi Media Tama yang domisilinya ada di Jakarta Selatan dan ada di Tangerang Selatan, kita punya dua kantor. teman-teman yang di sini sudah, sudah hadir semua dari tim digital. Nah, pertanyaan yang kedua, potensi, potensi video animasi ini di industri e-learning. Oke, nggak usah ngambil data orang deh, kita ambil data kita sendiri deh. 2019, selama 2019, sebelum pandemi ini ada, kita itu kurang lebih sudah diundang untuk meeting oleh klien itu sekitar 60 perusahaan, large enterprise ya, perusahaan-perusahaan besar. Karena memang target, target kita itu adalah large enterprise, bukan small medium enterprise. gitu. Ada kurang lebih 60, kita ambil sampelnya, 60 perusahaan-perusahaan besar itu, ternyata, kalau kita ngomongin transformasi, judulnya ini kan transformasi, judul acara kita ini. Mereka sudah mentransformasi belum sih, apa namanya, pembelajaran di perusahaan yang masing-masing itu? ternyata, 41 perusahaan besar itu sudah mengenal dan menggunakan yang namanya HR teknologi. 19 perusahaan atau 22 persennya itu belum mengenal apa namanya, HR teknologi ini. Kalau kita bicara potensi, 68 persen ini, 68 persen ini, yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Arief, ada yang namanya LMS ya. Mereka sudah menggunakan yang namanya LMS. Mereka sudah me-like. Jadi belajarnya sudah nggak lagi di kelas. Jadi belajarnya itu di device masing-masing. Entah laptop, handphone, ataupun perangkat lainnya. Nah, besar banget. Kalau mereka sudah menggunakan LMS, teman-teman, kontennya itu kecil sekali untuk dokumen. Biasanya kontennya dirubah menjadi yang tadi dijelaskan oleh Mas Arief. Ada empat, kalau nggak salah, jenis konten tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Arief. Nah, 22 persen ini, mau nggak mau, sekarang mereka terpaksa. Karena in-class training, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena dari pemerintah sudah ada protokol kesehatan. Kita harus physical distancing. Nggak boleh lagi rame-rame di kelas. Nah, 22 persen ini, kita gelagapan. Sudah mulai nelfon-nelfon, gini, 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 gini. Sudah mulai mau melek, gitu, ke HR teknologi ini. Nah, kalau bicara potensi, ini potensinya besar banget. Kenapa? Kita mendirikan PT ini, Digital Resume Media Tama ini, atau di itu. Enggak. Eh, kita buat ini. Enggak. Kita ngeresetnya kurang lebih satu tahun. Kita ngereset, kita development. Oh iya, potensinya besar banget di sini, teman-teman. Kalau kita dapat data dari teman-teman square host yang mengembangkan LMS ini, baru 30-40 persen perusahaan di Indonesia ini yang mengenal namanya HR tech. Sisanya masih pada konvensional. Jadi kalau ngomongin peluang dan potensi, itu sangat besar sekali, teman-teman. Oke, Mas Tidak. Berarti peluang dan potensi di industri learning ini sangat besar ya, Mas? Betul, Mas Arim. Nah, sedikit lagi. Jadi, kalau kita bicara tadi, apa namanya, HR tech. Memang kalau ngomongin apa namanya, industri ini memang sulit diukur, tapi dalam perusahaan itu punya kebijakan budgetnya yang paling besar. Oke. Wah, mantap. Budgetnya paling besar ya, Mas. Ya, sekali. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Mas, dan mungkin teman-teman dari para alumni, baik juga mahasiswa, juga ingin tahu kenapa sih Digital ini memilih mengembangkan konten animasi, Mas, daripada konten-konten yang lain. Kemudian, pertanyaan terakhir adalah layanan apa saja sih, Mas, yang disediakan oleh Digital ini? Silahkan, Mas Rijat. Oke. Kalau kita bicara, sorry, sebentar. Oke, sambil menunggu teman-teman. Atau sudah? Oh iya, silahkan. Eh, mohon maaf, sedikit ada kesalahan teknis. Oke, buat teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah kita share di kolom komentar. Silahkan tulis saja pertanyaannya, nanti akan saya percahkan di sesi GNE untuk bagian yang pertama ini. Silahkan menuliskan pertanyaan saja, teman-teman. Jadi, nanti bisa pas sesi GNE, langsung bisa saya percahkan. Oke, ada sedikit calon teknis. Nah, tadi pertanyaan yang pertama sih, kenapa harus animasi sih? Kita bicara faktanya dulu ya, teman-teman. Faktanya itu memang otak kita itu bekerja lebih cepat ketika menerima visual ya. Kita ini memang makhluk visual ya. Kalau dikasih lihat, oh ini nonton mobil, sport, ini kalau ini kita cepat nangkepnya dibanding kita baca buku gitu kan, atau yang lainnya. Memang kita ini adalah makhluk visual, teman-teman. Nah, ini datanya. Ini faktanya, sorry. Kalau kita ngomongin datanya, ini data kita sendiri. Jadi, dari beberapa klien kita yang sudah bekerja sama, itu kita biasanya gali dulu nih. Jadi, kita nggak sekedar kerja sama, kita gali juga. Pak, Bu, sudah pakai LMS kan? Kontennya sudah di-produce oleh digital. Seberapa banyak jenis konten yang dipakai di perusahaan-perusahaan itu gitu kan, Pak Bu? Biasanya ada empat jenis. Ada animasi, ada podcast, audio, ada interaktif, yang tadi dijelaskan sama Mas Arief. Ada formatnya itu ada HTML5 dan SCOM. Dan ada satu lagi yang syuting atau butuh talentnya itu. Nah, memang, karena memang rata-rata kebanyakan karyawannya ini adalah milenial, yang paling banyak ternyata animasi untuk pendekatan treatment pembelajaran di perusahaan mereka itu. Nah, kita yang agak surprise itu, animasi itu 70%, teman-teman. Yang agak surprise itu kita di podcast. Ini pendatang baru, tapi langsung menduduki peringkat kedua. Sampai ada satu klien kita itu yang dia prepare banget buat studio. Jadi, untuk podcast. Jadi, si trenernya itu tinggal mereka podcast-nya itu nanti podcast suaranya itu ditaruh di LMS-nya. Yang ketiga, ada interaktif. Ini format jenis yang paling lama, yang paling senior. Dan ada satu lagi yang namanya shooting. Oke, pertanyaan yang kedua, services ya, Mas Arief ya. Nah, kita ini kan pengembang. Jadi, kita bukan pembuat, tapi pengembang. Materinya sudah ada, dibuat, kita kembangkan. Nah, biasanya yang kita kerjakan adalah, teman-teman, kita dapat materi dokumen, biasanya bentuknya ada Word, ada PowerPoint, yang paling banyak PowerPoint sih. Ada juga kadang PDF. Nah, dari materi-materi dokumen itu, kita kembangkan, kita transformasikan gitu. Kita buat beli naskahnya, setelah itu kita buat storyboard-nya, dan nanti kita terakhir buat adalah video animasinya. Nah, caranya seperti apa, dan kebutuhan industri itu sebenarnya maunya kayak apa sih? Nanti dijelasin oleh teman-teman di situ di sesi yang berikutnya, di kelas webinarnya gitu. Terus, bisa buat apa saja sih sebenarnya animasi ini? Kenapa 70% tadi gitu loh? Kenapa yang podcast 10%, interaktif 5%, dan shooting itu 5% gitu? Request dari klien-klien kita itu, ternyata untuk semua animasi ini, bisa ditreatmentkan pada karyawannya. Jadi, contohnya untuk onboarding. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak onboarding ini, yang karyawan-karyawan baru masuk. Jadi, biasanya ngejelasin visi misi, profile gitu, teman-teman. Terus, untuk sales ini, biasanya untuk para sales, itu ada product and services. Terus, juga ada untuk level-level menengah, itu soft skill. Soft skill itu tentang leadership, managerial gitu. Hard skill, otomotif. Sekarang yang lagi kita coba negosiasi ini, BMW Indonesia, mereka sudah mulai ke animasi. Jadi, para teknisinya itu, belajarnya sudah nggak di kelas lagi. Jadi, mereka belajarnya online gitu. Nah, terakhir dari saya, bagi teman-teman mahasiswa, kalau yang alumni sudah mengerti mungkin. Tren ke depannya adalah, self-self learning. Kita belajar sendiri. Jadi, nggak ada lagi. Kalau untuk di dunia profesional ya. Bukan nggak ada lagi. Sudah mulai condong ke arah sana. Jadi, nggak butuh trainernya lagi. Nggak butuh kelas lagi. Nggak butuh mentor lagi. Butuh. Dibutuhkan itu hanya untuk diskusi dan tanya-jawab aja. Jadi, belajarnya disuruh masing-masing dulu. Bila dia nonton, atau dia baca, masih ada dokumen gitu kan. Setelah itu dia mengerjakan quiznya, ada nilainya. Nah, biasanya yang nggak ngerti dan yang nggak lulus, itu baru masuk ke kelas. Jadi, itulah sedikit dari saya, teman-teman mahasiswa dan alumni. Industri e-learning saat ini itu seperti apa dan disituya. kurang lebihnya seperti itu, Mas Arief. Oke, terima kasih banyak, Mas Rija. Sudah memberikan jelasan yang sangat detail. Kalau sedikit saya simpulkan ya, Mas, ya. Berarti industri e-learning ini memang potensi untuk konten animasi ini sangat besar dan juga tentunya dengan adanya konten animasi ini akan jadi konten pembelajaran ini akan menjadi lebih menarik sehingga dapat menarik minat si para employee sendiri untuk lebih giat belajar sehingga tentunya mereka bisa meng-improve nantinya kinerja mereka sendiri. Seperti itu kan, Mas. Kurang lebihnya ya. Sudah. Oke, baik. Oke, tadi kita sudah apa namanya, sudah menggali cukup dalam dari segi industri kemudian juga bisnisnya seperti apa. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dan akan menggali lagi lebih dalam mengenai sisi proyek. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Aan dan Mas Ilham sebagai head project dan head contentnya di Gitor. Nah, langsung saja Mas Aan, pertanyaan yang pertama mungkin saya akan juga mas Aan. Tadi kan sudah kita dijelaskan sama Mas Ria ya, Mas, untuk bisnis dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu nih, Mas, mungkin teman-teman dari Amikom juga ingin tahu seperti apa sih, Mas, kalau digital itu ketika mengerjakan proyek yang didapat dari klien, Mas. Silahkan, Mas Aan. Baik, terima kasih, Mas Arief. Pagi semuanya, pagi teman-teman mahasiswa dari alumni Amikom dan selamat pagi juga buat Bapak dan Ibu dari DPC Amikom. Selaku head divisi proyek dari Digito, saya cuma ingin berbagi cerita sedikit aja nih Mas Arief nih, karena kan in detailnya nanti sudah ada part-nya masing-masing dari aset, motion, dan script-nya. Jadi untuk follow pertama kali itu pada saat sebelum kita menerima materi brief, kita akan deliver dulu yang namanya waktu pengerjaan proyeknya, atau biasanya kita sebut di tim proyek itu timeline. Kita akan deliver timelinenya dulu, ya kan, terus kalau memang sudah antara klien dan digital sudah oke, kita klien itu akan mengirimkan materi-materinya yang biasanya tadi sudah dijelaskan itu sama Mas Friza, sama Mas Arief, biasanya klien itu materi masih bersifat, masih berbentuk PDF atau PowerPoint, yang nantinya akan dikembangkan lagi oleh tim script kami, dikembangkan menjadi naskah, terus dengan bentuk cerita yang nantinya akan disusun rapi dan sudah dihitung juga durasinya Mas Arief. Kemudian setelah script yang sudah disusun rapi itu kita review dulu, kita kirim ke klien untuk direview, dan kalau yang sudah proof, akan dilanjutkan ke proses pembuatan storyline. Kemudian, karena storyline ini kan acuan untuk pembuatan storyboard-nya, gitu Mas Arief. Kemudian, kemudian storyline tersebut diteruskan teman-teman aset, tim aset ini biasanya adalah tim-tim yang memiliki skill design grafik. nanti mereka yang akan membuat storyboard-nya. Kemudian, set terakhir itu adalah partnya tim motion. Material storyboard itu dituruskan ke tim motion grafik untuk dibuatkan gambarnya bergerak, terus dengan adanya pergerakan aset yang dinamis, terus diserahkan juga back sound, place over, dan sound effect. Pokoknya, di video tersebut dikemas untuk lebih terlihat menarik. dan segedar informasi juga buat teman-teman, dan Mas Arief juga, bahwa di industry learning ini, materi-materi dari klien ini sifatnya adalah rahasia. Jadi, termasuk video yang kami buat pun, ya, ini sifatnya rahasia. Kami tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan video-video yang sudah kami produce. Bahkan, antara digital dan klien pun, kita ada agreement, ada pendatangan agreement, perjanjian kerasian antara digital dengan klien agar tidak mempublikasikan materi-materi yang sudah di-share dan materi-materi video yang sudah kami produce. Kurang lebih seperti itu, Mas Arief, kalau dari Divisi Project yang bisa kita lakukan dengan tim-tim produksi dan tim account, Mas Arief, Oke, terima kasih banyak Mas Arief, penjelasan yang sangat detail juga dari Mas Arief. Tadi sudah kita mendengar penjelasan dari flow-nya project, ya, teman-teman. Sekarang kita mungkin akan bertanya ke bagian production, yaitu ke Mas Ilham selaku head content-nya. Nah, Mas Ilham, kita kan mungkin teman-teman juga tahu bahwa kita memang sering melihat atau mengetahui tentang video animasi, cuma kita belum tahu nih perbedaan animasi e-learning dengan animasi baik itu mungkin di iklan, iklan-iklan komersil, ataupun animasi-animasi yang sedikit kita lihat di TV maupun di YouTube. Nah, boleh sedikit share, Mas Ilham, perbedaan antara animasi e-learning dengan animasi-animasi komersil, ataupun yang lain. Silahkan, Mas Ilham. oke, halo semuanya, terima kasih Arief. Nah, hari ini aku mau nge-share nih perbedaan e-learning dan komersil animasi. Sebenarnya untuk form-nya itu sama, bentukannya itu video berformat bisa MP4, MOV, AVI, dan sebagainya. Tapi yang membuat berbeda itu adalah konten yang digunakan dan juga konteks atau cara pengerjaannya. jadi kalau misalnya konten dari e-learning kebanyakan adalah modul-modul pembelajaran dari sebuah perusahaan untuk kepentingan training mereka. Nah, di kita itu kepentingan untuk ofis atau kantor sih kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk konten komersil biasa mengiklankan produk atau barang atau jasa dengan durasi singkat dan harus mencakup semua informasi produk tersebut. Nah, untuk konteksnya atau cara pengerjaan di e-learning itu lebih simple, timeline juga lebih cepat, nggak harus terlalu detail untuk motionnya karena fokus kita adalah ke modul atau materi yang dibahas dalam satu video training. Nah, konteks atau pengerjaan komersil itu timelinenya lebih panjang karena harus mencap semuanya dan durasi video itu biasa singkat 3 sampai 5 menit dan juga pergerakan motion harus dinamis dan detail. gitu. Nah, ini mungkin dari kalian masih bingung nih video e-learning itu kayak gimana sih? Nah, kamu bisa lihat referensi banyak di YouTube yang kayak tadi Mas Biza bilang jadi bisa ada kok bisa in a nutshell bright side atau sisi terang itu banyak sih itu modul-modul umum dari pembuatan modul-modul umum e-learning seperti itu. Seperti itu, Aris. terima kasih Mas Ilham jadi memang ada perbedaan ya Mas antara e-learning dan apa namanya animasi komersil. Nah, kalau untuk mengerjakan apa namanya kalau untuk mengerjakan animasi ini kan pasti dari step-step yang tadi masih dijadal bahasaan juga Mas Ilham sebutkan. Pasti nih tim-tim dari digital itu pasti menggunakan software-software Mas Ilham. Nah, kalau boleh tahu software apa aja sih yang biasanya digunakan oleh teman-teman di YouTube dalam mengakomodasi pembuatan animasi ini? Silahkan Mas Ilham. Oke, software-nya sih untuk tim script biasanya itu pakai Word dan juga PPT. Nah, kalau untuk tim aset ada Adobe ilustrasi dan juga PPT untuk nanti pembuatan storyboard. Nah, untuk tim motion biasanya ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, Encoder untuk ngerender, format factory biasanya untuk meresize filenya, dan ya tiga itu sih untuk aplikasi-aplikasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aan dan Mas Ilham tadi sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai Flow kemudian juga perbedaan animasi e-learning dengan komersi dan juga sudah memberikan software-software yang digunakan. Kalau boleh saya simpulkan dari berlain kita dengan Mas Aan dan Mas Ilham adalah proyek yang dikerjakan digital adalah proyek rahasia yang masalah ini merupakan materi internal perusahaan. Kemudian juga tentunya Mas Ilham tadi sudah menjelaskan seperti apa itu e-learning animasi e-learning dengan komersi mungkin buat teman-teman yang pengen menggali lagi, pengen lebih tahu lagi seperti apa yang masih e-learning bisa belajar atau mencari tutorial di Youtube seperti yang tadi channel-channel yang Mas Ilham sebutkan silakan menggali lagi di Youtube juga sekarang sudah banyak cuma memang perbedaannya adalah kalau misalkan di Youtube dengan di Youtube ini kalau di Youtube kan itu materi yang bisa dilihat oleh publik ya tapi kalau di Youtube semua proyek yang sudah kita di Youtube kerjakan itu bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasi seperti itu. Oke, teman-teman semua ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan tapi sebelum kita ke sesi DNA saya ingin memberikan sedikit informasi buat teman-teman buat teman-teman mahasiswa dan alumni yang mungkin berminat untuk menambah pengalaman atau ingin mencoba terlibat langsung dalam proti digital nanti di akhir acara kita akan share form yang bisa diisi nanti silahkan teman-teman isi jadi nanti kalau misalkan memang teman-teman berminat ataupun ingin mencoba menambah pengalaman teman-teman bisa langsung ke dalam proyek tidak hanya itu juga nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan walaupun lagi stay at home tapi juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan mendapatkan pengalaman baru mengerjakan animasi untuk industry learning buat teman-teman yang tertarik silahkan mengisi formnya nanti akan di-share di akhir acara nah sekarang kita akan masuk ke bagian GNA sudah ada beberapa orang yang memberikan pertanyaan ini ada dari Luthiana ini mungkin pertanyaan untuk Mas Brinja ya Mas pertanyaannya adalah bagaimana sih cara awal digito mengenalkan animasi learning ini kepada masyarakat luas sehingga dari awal digito berdiri sampai dengan sekarang silahkan Mas Brinja terima kasih Mas Harif terima kasih Mas Luthi bagaimana cara mengenalkan digito ini oh ini ngomongin exposure ya ini ngomongin marketing ini ngomongin kalau mengenalkan produk digito itu kita tidak terlalu keras berpikir karena produk ini sudah lama sudah banyak perusahaan perusahaan dulu sih belum terlalu banyak perusahaan-perusahaan sejenis digito ini tapi sudah ada kalau kita memperkenalkan produknya sih tidak terlalu susah karena memang sudah ada sebelumnya dan good newsnya kabar baiknya adalah saat ini banyak yang tumbuh perusahaan-perusahaan seperti digito ini indikasinya kalau banyak yang tumbuh permintaan akan semakin itu berarti memper apa namanya lihat kan permintaan semakin banyak nah itu kalau untuk produk tapi kalau untuk digito sendiri gimana sih nge branding digito ini gitu kan ke masyarakat ke calon-calon klien kita gitu ada beberapa cara yang kita lakukan yang pertama kita dari sosial media sosial medianya ini kita lagi fokus itu di link-in kenapa link-in gak instagram ya instagram nanti kita ini karena di link-in itu semuanya adalah semua profesionalis semua profesionalis gitu loh semua-semua orang yang terlibat di dunia kerja yang dalam masih dunia kerja itu ada di link-in dan mereka pasti punya akun link-in nah itu salah satunya kita memperkenalkan digital ini dan produk digital ini ke calon-calon klien kita ataupun masyarakat luasnya yang pertama dari link-in yang kedua kita biasanya partnership partnership dengan para software host karena kita dari produk dan services kita gak ada irisan sama software host kita gak ada gontok-gontokan kita bisa kolaborasi dengan para software host utamanya adalah pengembang LMS atau HRIS mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengan HRIS human resources information system gitu kan disitu bisa payroll disitu bisa absensi ya macem-macem lah nah kita kita kolaborasi kenapa mereka sudah punya mereka sudah punya apa namanya sudah punya branding jadi mereka tinggal memperkenalkan kita aja masih banyak cara-cara lainnya ya tapi kurang lebih itu sih caranya kita memperkenalkan nge-branding digital ini mas Lutfi terima kasih jawabannya mas Pija oke teman-teman karena memang ini waktunya terbatas jadi akan saya batasi setiap sesi karya ini hanya untuk dua pertanyaan saja nah tadi kan udah pertanyaan pertama sekarang ada pertanyaan yang kedua di mas dari Joni apakah di itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat konten lain mas di learning ini selain video animasi misalkan video asilika atau seperti apa mas kira-kira ada kemungkinan gak mas oke produk lainnya konten lainnya jadi kalau konten kita bicara konten itu ada berapa banyak kita memang provide juga beberapa beberapa konten yang pertama itu HTML5 jadi kalau lebih dikenal sama klien-klien kita itu namanya video interaktif jadi sama persis kayak animasi bedanya itu cuman kalau video formatnya mv4 tinggal diklik dia jalan terus kalau yang HTML5 ini formatnya nanti web-based dia jadi si usernya harus melakukan aksi si usernya harus melakukan aksi entah next entah apa baru modulnya jalan nah sekarang ini kita lagi mulai tertarik ya kan kita lagi sudah mulai agak mempelajari namanya VR mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya namanya virtual reality ada beberapa industri yang memang dia harus pakai itu salah satunya otomotif manufacturing gitu kan nah ini yang lagi kita pelajari mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mengenal itu wah kita sangat terbuka sekali untuk diskusi teman-teman untuk virtual reality ini gitu karena potensinya sangat besar juga ini virtual reality belum dikenal kemungkinan 1-2-3 tahun lagi ini akan terkenal sama kayak podcast tadi sudah mulai menjurus ke arah virtual reality seperti itu Mas Arief oke terima kasih terima kasih banyak Mas Mas Arief dan Mas Ilham telah memberikan ilmunya untuk teman-teman semua kita akan lanjut ke sesi yang kedua sesi yang kedua ini adalah kelas online ya terima kasih Mas terima kasih teman-teman oke teman-teman kita akan lanjut ke sesi yang kedua sesi yang kedua ini adalah kelas online nanti akan ada teman-teman dari Digito yang sedikit memberikan tips and tricknya gimana sih cara membuat konten animasi dari mulai pembuatan maska pembuatan story lainnya kemudian juga nanti ilustrasinya seperti apa sampai dengan pembuatan video e-learningnya tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang memang berminat untuk menambah pengalaman atau memang ingin mencoba terlibat langsung bekerjasama dengan tim Digito dalam proyek Digito silahkan nanti mengisi form yang akan kita share di akhir acara teman-teman bisa mengisi form tersebut nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa namanya tahap berikutnya jadi teman-teman selain bisa terlibat di proyek juga teman-teman nanti bisa mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu ya teman-teman nanti silahkan bagi yang berminat mengisi saja formnya nanti akan di share di sesi acara seperti itu nah kita langsung saja ke kelas online yang pertama kelas online yang pertama ini akan mengajarkan tentang pembuatan naskah dan storyline nah ini akan dibawakan oleh Mbak Dewi Setiawati Mbak Dewi ini adalah senior script writer dari digital oke buat teman-teman yang mungkin nanti akan ada pertanyaan yang pengen lebih bertanya lebih dalam lagi mengenai hal teknis tentang pembuatan naskah maupun storyline silahkan mengisi mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah kita share di kolom komentar oke silahkan Mbak Dewi monggo waktu dan tempat dipersilakan oke baik terima kasih Mas Arief atas kesempatan yang sudah diberikan selamat pagi teman-teman dari Amikom YPK selamat pagi Bapak Ibu dari BPC Amikom YPK oke saya sebagai script writer di digital akan sedikit sharing mengenai penulisan script untuk video animasi ntar saya script oke jadi ada sedikit perbedaan antara script di video animasi dan juga script di film ya teman-teman nah gimana perbedaannya kita langsung aja yang pertama script untuk video animasi itu apa sih sebenarnya nah script itu adalah naskah atau rangkaian cerita dalam video animasi nah ini tuh nanti jadi patokan gimana sih video animasinya akan dibuat dan bagaimana voiceover akan membacakan cerita dalam video animasi tersebut langkah yang pertama adalah biasanya stream script akan menerima modul pembelajaran nih dari klien modulnya itu biasanya berupa PPT ataupun dari PDF nah ini tuh biasanya ada puluhan atau ratusan flat nah kita dari tim script berusaha untuk menyederhanakannya menjadi dokumen yang dari ratusan flat atau puluhan flat jadi hanya beberapa lembar saja nah untuk tim script harus paham nih modul pembelajarannya intinya itu apa jadi kita harus mempelajari dulu sebelum membuat script jadi gak ada yang namanya mis nanti komunikasi misalnya klien ingin menyampaikan A tapi kita malah menyampaikan yang B jadi kita harus paham nih kalau klien ingin A ya kita juga menyampaikan yang A gitu karena tim script itu nantinya adalah sebagai pengganti trainer yang ada di kelas tuh teman-teman nah script untuk video animasi itu yang penting itu ada dua yang pertama itu secara subtansial atau secara benang merah yang tadi saya bilang ketika klien ingin A yang disampaikan kita juga harus menyampaikan A bukan A minus A plus atau A yang lainnya gitu nah yang penting yang paling nomor satu untuk video animasi itu adalah materinya tersampaikan dengan baik sekreatif apapun tim script membuat cerita ini itu tapi kalau materinya tidak tersampaikan dengan baik sama aja percuma yang penting kita membuat cerita yang simple dan materinya tersampaikan dengan baik yang kedua adalah kalimatnya interaktif seperti yang sudah dibilang tadi kalau script itu adalah pengganti trainer di kelas jadi kita harus interaktif misal ada sebutan khusus untuk karyawannya ya kita harus menggunakan sebutan itu misalnya perusahaan digital nih misalnya ada sebutan untuk teman-teman digital ya kita harus bilangnya teman-teman digital jangan kawan digital sobat digital gitu yang kedua yang kedua terkait redaksional atau susunan kalimat nah SPOK pasti teman-teman sudah tahu kan SPOK itu apa sudah dipelajari juga waktu SD atau SMP atau SMA SPOK itu subjek predikat objek dan juga keterangan ini tuh sebenarnya simple cuma kadang orang tuh lupa kalau nulis sesuatu tuh nggak ada subjeknya nggak ada predikatnya nggak ada objeknya dia nulis tinggal nulis aja gitu jadi ini walaupun terlihat simple materi SD tapi harus tetap diserapkan untuk apa gunanya untuk agar materinya itu bisa tersampaikan dengan baik yang kedua ada tip keep 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 it simple and short jadi kalimat yang dibuat oleh Tim Skrip itu lebih baik tidak usah ada ibu kalimat anak kalimat tidak usah karena itu terlalu panjang nah lebih baik hanya ini kalimat aja terpilih satu kalimat SPOK itu aja nah ini juga berlaku nanti ketika udah nulis script dari awal sampai akhir sudah semuanya nah kita baca lagi nih kira-kira ada nggak kalimat atau kata yang sebenarnya itu nggak perlu dicampungkan nah tinggal di edit aja kalau misal ini nggak perlu dibuang ini nggak perlu dibuang jadi bisa lebih simpel lebih jelas gitu yang terakhir yang nggak paling penting adalah PEUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia mungkin teman-teman masih belum familiar dengan ini ini tuh gantinya dari EYD Ejaan yang disingkutkan nah ini juga penting bukan hanya untuk di script tapi juga untuk di videonya kan biasanya ada textnya tuh nah jangan sampai itu tuh typo atau salah jadi harus sesuai dengan kabel BI kamu besar bahasa Indonesia jadi ngulis script itu bukan hanya ngulis tapi juga ada proses editing proses dipece lagi diteliti lagi ada nggak yang sebenarnya nggak perlu dibuang gitu ada nggak yang typo itu harus di benerin lagi biar ya semua materi bisa tersampaikan dengan baik selanjutnya format penulisan untuk script itu biasanya kita pakai MS Word petasnya A4 font type-nya bisa kalibri atau intinya yang normal aja gitu jangan sampai pakai font type yang awai gitu teman-teman nanti jadinya susah untuk dibaca nah font type-nya itu normal aja sekitar 12 untuk rata kanan kiri terus margin-nya juga normal 1 inci atau 2,5 cm orientation-nya 4 part range spacing-nya 1 aja before after-nya 0 nah ini format penulisan yang biasanya tim digital pakai selanjutnya ini adalah contoh mengenai script yang sudah saya buat kamu nggak bisa saya nggak bisa share mengenai script yang sudah saya buat untuk klien jadi ini ada script yang saya buat untuk demo dari digital creation media sama nah pada klien ini kita tulis aja nama kliennya itu siapa misalnya digital creation media sama atau presensual Indonesia atau ya pokoknya sesuai klien yang sudah kita buat videonya yang kedua ada video nah ini tuh tentang nama modulnya jadi kan satu klien itu biasanya ada beberapa modul ada beberapa video yang akan dibuat nah masing-masing video tentu namanya atau judulnya beda nah tulis disini misalnya ini adalah 21st century skill atau keahlian di abad 21 yang ketiga mengenai duration atau durasi durasi ini biasanya diminta oleh klien misal saya mau ya video yang A ini durasinya hanya 5 menit nah gimana caranya kita menghitung durasi ada yang namanya the voice real M di ini teman-teman di google tinggal cari aja ketik dari the voice real M nanti kita bisa copy test script yang sudah kita buat atau bisa juga kalau kita sudah tahu jumlah katanya yang ada di script kita tinggal klik ini misalnya ada 567 kata nih nah script voice-nya itu pakai yang audiobooks long narration tinggal klik aja calculate now ada berapa berapa menit berapa second dan berapa jumlah katanya nah ini untuk 500 kata ada 4 menit 3 detik tinggal dikopas aja tapi perlu diingat bahwa ini hanya untuk post over jadi belum ada hitungan buat transisi buat bumper in buat bumper out gitu nah biasanya kita itu pakai rumus 100 kata itu 1 menit nah kalau ada 500 kata berarti 5 menit tinggal dikalikan aja jumlah katanya gitu nah jadi think script itu biasanya tidak hanya membuat script kita itu berusaha untuk memvisualisasikan kata menjadi aset seperti ini nah contohnya ini ini namanya adalah storyline storyline itu berguna untuk membantu graphic design dan juga motion driver mengerjakan pekerjaannya jadi mereka itu gak usah mikir lagi ini mau gambar apa ya ini nanti berat gimana ya nah team script ini yang akan memberitahu bagaimana bentukan asetnya bagaimana nanti geraknya bagaimana gitu jadi storyline yang pertama itu tinggal copy paste aja script yang sudah dibuat di kolom script terus kita buat cari ininya foto atau gambar yang sesuai dengan script nah ini carinya bisa dipritik teman-teman nah tinggal dikasih judul aja disini nah ini kan script keempat komunikasi tinggal ditaruh komunikasi disini terus penyampaian pesan atau informasi yang mudah dipahami nah gambar yang sesuai dengan komunikasi adalah orang yang sedang berbicara nah jadi gini ilustrasinya ini ilustrasi itu maksudnya untuk panduan bagi teman-teman graphic design ada judul komunikasi kalau harus kapital semua ditulis kapital semua kalau misal mau kapital di awal tulis aja kapital di awal gitu yang kedua ada gambar orang-orang yang sedang berkomunikasi atau sedang ngobrol nah ini kan tadi untuk panduan graphic designer nah yang dibawah ini untuk panduan motion graver pertama yang harus muncul apa dulu nih nah yang pertama muncul itu adalah judul jadi judul itu muncul secara VO keempat komunikasi nah judul muncul secara VO gitu lalu karakternya itu dibuat muncul kalau judulnya muncul karakternya muncul dibuat looping dibuat gerak-gerak dikit intinya kayak ada interaksi gitu um terima kasih